Intro Eh eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen Dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kocok 150 gram mentega asin dingin 100 gram gula tepung Dan 1,4 sendok teh garam selama 30 detik Tambahkan 2 kuning telur Dan 1 sendok makan krim kental Lalu kocok rata Tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang 25 gram meizena 35 gram susu bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Sambil diayak dan diaduk rata Tambahkan 50 gram kelapa kering Aduk rata kembali Giling tebal setengah cm Lalu cetak pretzel Letakkan di loyang yang sudah dioles margarin Oles dengan bahan olesan yang terbuat dari 1 kuning telur Ditambah setengah sendok teh krim kental Tabur 50 gram gula pasir kasar Oven dengan api bawah suhu 140 derajat celcius Selama 25 menit Sampai matang Pertama kita kocok 75 gram mentega tawar dingin 75 gram margarin 100 gram gula tepung Dan 1,4 sendok teh garam selama 1 menit Tambahkan buah kuning telur satu persatu Sambil dikocok rata Masukkan 125 gram tepung terigu protein rendah 20 gram susu bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Sambil diayak dan diaduk rata Tambahkan 50 gram kelapa kering 35 gram rice crispy Dan 25 gram meises Aduk rata Sendokkan adonan di loyang yang sudah dioles dengan sedikit margarin Oven 30 menit dengan suhu 150 derajat celcius Sampai matang Kocok 200 gram margarin Sampai lembut Masukkan 75 gram gula pasir halus Kocok lagi sampai lembut 10 menit Masukkan 150 gram tepung terigu protein rendah Dan 25 gram kelapa kering yang dihaluskan Sambil diayak dan diaduk rata Lalu sisikan Kocok 5 putih telur Sampai setengah mengembang Tambahkan 50 gram gula pasir halus Sedikit-sedikit Sambil dikocok Sampai mengembang Sendokan putih telur Kedalam adonan tepung Sedikit-sedikit Sambil diaduk Masukkan kantong segitiga Semprotkan dalam loyang lidah kucing Yang dioles margarin Agak tebal Taburkan 1,5 sendok makan kelapa Oven dengan api bawah Suhu 140 derajat celcius Selama 15 menit Terima kasih telah menonton!